Sementara itu, sejumlah pedagang telah menyerahkan data kerugian kebakaran Plaza Botania 1 kepada perwakilan pemerintah kota Batam. Para korban berharap bisa duduk bersama pengelola dan mendapatkan ganti rugi. Sedikitnya 60 pedagang korban kebakaran Plaza Botania 1 menyerahkan data kerugian kepada perwakilan pemerintah kota Batam. Data tersebut sebelumnya diminta oleh wakil wali kota Batam, Amsakar, saat meninjau lokasi pada Jumat kemarin. Salah seorang pedagang yang bernama Yuli mengaku saat wakil wali kota Batam berkunjung kemarin berjanji akan memfasilitasi pedagang dengan pengelola Plaza Botania 1 sehingga permintaan pedagang terkait kompensasi ganti rugi diharapkan dapat terrealisasi. Yuli mengaku pedagang yang menjadi korban merugi puluhan bahkan ratusan juta rupiah akibat musibah kebakaran ini. 100 persen 100 persen 100 persen hangus Berapa biji? Saya punya 4 titik, 4 toko saya punya di dalam 4 toko Sudah ada belum informasi dari pengelola? Kapan? Belum ada Info yang kakak terima sementara apa? Sementara dari wakil wali kota ya, Amsakar ya Kemudian minta data dulu Kerugiannya dia 100 persen atau kapa gitu Terus usahanya apa aja Itu baru tadi di data semua Gak tau kapan gitu Tadi pagi baru di data dulu 59, sekitar 60 toko lah 60 pedagang lah ya Untuk bertahan hidup, saat ini Yuli dan beberapa korban kebakaran Plaza Botania 1 Terlihat menjalankan aktivitas di tepi jalan masuk Plaza Botania 1 Demikian Ferdino melaporkan dari Batam Sama ada apa? Sama ada Terima kasih.